Dari sahabat, karena hawan maksusa yang mendorong mata ini untuk perusahaan, karena hawan maksusa yang mendorong kita untuk mengambil hak orang lain. Saat tangan ini ingin mengambil hak orang lain, berarti kita jauh dari sahabat. Kenapa? Oh, karena hawan maksusa mendorong kita untuk mengambil hak orang lain. Jadi kita lihat arti sahabat yang sesungguhnya, sahabat menahan diri dari kita. Saya, pertama kali saya, ini cerita sedikit. Pertama kali saya mendengar suami saya meninggal, mungkin saya orang yang tidak pernah mau menyebut tolong. Tidak mau istighfar, saya kunci mulut saya. Di dalam pikiran saya, saya hanya bertanya, kenapa, kenapa, kenapa? Saat begitu dengan suami saya meninggal. Sampai di kubur, ini baju tidak pernah mau ganti. Pulang dari kubur masih berlumpuran lumpur. Tidak mau ganti, saya hanya bertanya, kenapa, kenapa, ada apa, kenapa? Tidak mau mulut ini menyebut Allah. Tidak sampai teman-teman saya membawakan makanan. Saya tidak mau makan. Sampai akhirnya anak saya, Abiba, yang umur 12 tahun. Dia bawakan makanan kepada saya. Dia mau suami saya, Uwi makan. Tapi saya tetap tidak mau makan. Kenapa saja yang makan? Dia tidak makan. Sampai akhirnya dia marah, dia banting itu ke piringnya. Dia bisikin ke telinga saya. Kalau Uwi seperti ini terus apa akan membuat? Akan membuat Abib hidup lagi? Tidak. Kalau Uwi sakit, siapa yang urus kamu? Di situ saya seperti ditampak. Kalau Uwi bisa, kenapa saya enggak? Anak saya yang 12 tahun yang hidupnya dihabiskan di pesantren. Dua minggu sekali baru pulang. Kadang ketemu ayahnya, kadang enggak. Tapi dia mau punya jiwa yang kuat. Inilah tujuan kita. Ini tugas kita. Ibu adalah madrasa untuk anak-anaknya. Bekali anak-anak kita dengan agama. Karena saat seseorang yang kita sayangi itu pergi, dia yang akan menguatkan kita. Bahkan kita dapatkan pelajaran dari mereka. Dan di situ saya yakin. Oh, kenapa saya? Atau saya ganti baju. Saya jalani Mas Saidah saya. Dan di situ Allah mengatakan, kamu urusin saja urusan akhiratmu. Kamu akan jaga urusan duniamu. Karena sebentar lagi. Ujian kamu enggak berhenti di sini. Terus. Ujian itu panjang. Betul saja. Belum selesai. Bang, 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 bang. Ujian itu. Ya ini benar kasih sayang Allah. Masa kita jaga Allah? Allah akan menjaga kita. Yakinkan itu di dalam diri kita. Di dalam hati kita. Nggak ada suami. Nggak ada hata. Nggak ada hata. Ya lilah. Semuanya kata Allah. Ibarat kita menitipkan sendal di masjid. Kalau sendal kita hilang. Ya sudah kita mau ngomong apa lagi. Nggak mungkin ya. Ini cari-cari. Ya hilang. Soalnya sendal kita mereknya hebes. Waktu sakitnya di sini. Untuk sendal kita gak merek. Mau hilangnya udah beri. Bukan gitu. Saat titip parkir. Belajar dari tukang parkir. Lihat. Tukang parkir gak sombong. Dia mobilnya banyak. Mobil diambil dia gak sekit atas. Bukan miliknya. Tapi itu. Ini kuas. Dia tetap ke parkir. Dia dicaci parkir juga. Bisa ada satu mobil yang dimarkir. Lalu mobil itu. Dia yang diopeng. Gimana nih? Gimana dengan mobil saya? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Ini ku Brittany. Itu tenseplah. Lalu kita mau marah. Marah tentapa? Kita akan menanyakan harga diri kita. Marah matabat kita diinjak-injak. Matabat yang mana? Lihat. Filosofi, sholat saat kita sujud. Saat kita sujud kepala kita. Yang katanya kehormatan. Yang katanya minta dihargai. Parah kalau harga dirinya diinjak-injak Memanyakan mana harga diri saya Tanya ke Allah Berapa harga diri kita Lihat saat kita sholat sujud Filosofinya sujud mengajarkan Kita tidak sombong Kepala kita yang katakan kehormatan Saat kita sujud posisinya Lebih tinggi mana kepala kita Apa? Maafkan kita yang isinya kotoran Lebih tinggi mana posisinya? Nah Di situ Tidak ada apa-apanya kita Tidak ada apa-apanya Allah sudah buktikan sujud Inimu Dia akan dibawa Jadi apa yang mungkin Dalam diri kita Ikutnya cuma cari Allah saja Ibadah, perbaiki diri Mencari Allah saja Insya Allah Allah akan jaga kita Dunia dan akhir Amin Atau lagi buat kalian-kalian Saudara-saudara Bila hijrah disini Jauh-jauh meninggalkan orang tua Jauh-jauh meninggalkan suami Meninggalkan anak Hanya untuk hijrah Minta sama Allah Supaya Allah jaga Allah jaga orang tua kita Allah jaga suami kita Allah jaga anak-anak kita Cuma sempat dijaga sama Allah Hingga kita Hijrah kita selama dunia dan akhir Amin Jauh-jauh meninggalkan suami Amin Semoga Doha datang dari Jauh-jauh meninggalkan suami Semoga datang dari Mohon maaf Wahid hati kita Sama-sama Sama-sama Saya sorry Terima kasih. Terima kasih.